Oke, balik lagi di Turnover Podcast yang kita bekerja sama dengan GoBasket. Nah, lu pertanyaannya gini. Menurut lu... Gue layak gak masuk seleksi? Tapi mungkin kalau pemanggilan dipanjangin jadi 40 nama gitu. Gue yakin kepanggil sih. Tufi, Fishaiful Amir. Even itu si pemain NSS siapa? Yang Papua. Teruskan ketika kita lagi penat gitu, kita bisa execution gitu kan. Nah, itu penting juga lah. Execution. Banyak dibanding Kevin Yones, gimana? Ngomongin di Atta. Tapi dari... Jujurnya ya? Jujurnya ya? Kecewa. Kecewa lah. Kecewa lah. Kecewa pasti. Lu mau ngomong apa-apa orang-orangmu. Kenapa gue gak jatuh. Aneh. Karena apa, Leop? Karena apa? Dia masih pentang sih kali ya buat gue. Tunggu aja kabarnya. Itu aja nih ya. Untuk yang nonton ini, tunggu aja kabarnya. Ada kejutan dari Dewa ini. Menggemparkan Belantika Bola Basket Indonesia. Oke, Leop. Tadi kan kita udah ngomongin Dewa nih ya. Jadi, ya... Dewa berhenti ya? Gak lanjut? Ngomongin Dewa? Nah, udah. Sampai situ aja. Tadi terlalu sensitif. Fakta deh. Nah, ini kita ngomongin yang lebih sensitif lagi. Ngomongin apa? Duit sih, biasanya kalau sensitif sih. Oh, bukan. Jadi, kan ini rame nih. Pemanggilan nama pemain tim Nas. Gidi. Oh. Gak ada Kaleb? Iya. Karena, karena seperti kita tahu ya. Maksudnya, dengan kemarin catatan yang di... Top store IBA loh sekarang. Kaleb. Masa sih. Abraham lah. Kagal lu. Serius, 327 apa? Kuali lu tuh. Ya, pemain asing kan lebih banyak. Udah, banyak gantaran pemain asing. Eh, lokal lu sendiri. Gerutannya. Ya, gue gak tahu lah. Lu posisi 5 atau 7 gitu. Theo berapa? Theo keberapa gue? Gak ada. Gak harus dipikirin. Yang penting poin aja ya. 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 Tunggu lu, gue liat ya. Dengan efektivitas lu gitu ya. Pas di... Ya, lu sekarang... Apalagi lu udah punya cedera. Pasti lu harus lebih hati-hati. Lu harus lebih smart lagi. Sebenernya ekspektasi lu di tim Nas gimana? Sebenernya pengen sih gak sih? Main lagi? Kalau ditanya pengen ya pengen lah. Kalau misalnya ada orang main tim Nas ditanya yang gak mau gitu. Kata gue sih. Menurut gue sih orangnya aneh sih. Lebron James gak mau. Ya aneh. Atau gak memang udah pencapaiannya udah cukup lah. Gue sih, gue kan di tim Nas belum ngasih sumbang siapa. Gue gak pernah dapat medali kayak Adi. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum gue. Medali emas test event Asian Games. Belum. Belum. Ya maksudnya medali SEA Games. Seagames dong. Test event gak lu anggap apa dua? Test event mah. Soalnya gue jarang main di test event. Jadi gue anggap sih. Tetap sih yang diinget kan. Tim Nas gue ada namanya di situ. Asian Games. Asian Games. Sembakan gak dapat medali gitu. Tapi dengan pengalaman yang lu punya di tim Nas gitu ya. Maksud gue kenapa gak dicoba dulu gitu. Nah lu pertanyaannya gini. Menurut lu gue layak gak masuk seleksi? Banget lah. Ini bukan karena gue temen lu karena gue ngobrol sama lu ya. Di balik itu kita liat aja datanya. Kita liat aja datanya gitu. Iya sih. Liat dibanding Kevin Yonas gimana? Ngomongin data. Ngomongin data. Gak ada perusahaannya personal. Cuma kebutuhan aja kali. Kebutuhan aja kali. Ya mungkin butuh size kali liat ya. Karena kan lu agak deg-deg gitu kan. Carlos Tevez lah inilahnya. Carlos Tevez. Kebagusan dong ya Carlos Tevez. Ronaldo lah ya. Ronaldo dulu lah. Iya Ronaldo dulu ya. Yang gemuk-gemuk. Cuman bisa. Tapi dari jujur nih ya. Kecewa lah. Kecewa lah. Kecewa pasti. Lu mau ngomong apa-apa orang-orang. Kenapa gue gak digunakan? Aneh. Karena apa? Lu ngerasanya kenapa? Menurut gue ya. Menurut gue posisi gue udah banyak gitu. Jadi kebutuhannya memang. Tapi gue sih yakin. Misalnya gue main main tiga gitu ya. Gak kalah sih gue sama Aldi Zatur. Sama Sultan gitu. Cuma kan balik lagi mungkin dia mau regenerasi gitu ya. Mau regenerasi gitu. Mungkin ya. Tapi kecepetan lah buat gue. Ya gue gak tau lah pokoknya. Lu tua-tua juga Kaleb. Iya sih. Kan belum gue sih jombo. Semua terjadi karena ada alasan lah. Iya lah. Kan tergantung point of view masing-masing kan. Kecewa tapi yaudah lah. Maksudnya gak bisa kita kontrol yaudah. Kita dukung. Lu gak wawancara ke Toroman ya? Abis dia nonton tim. Toroman-Toroman. Lu gak Toroman? Gimana yang menurut Toroman atau Toroman? Toroman. Kalau Toroman terlalu rasta deh. Torukmakto. Bukan Toroman, Torukmakto. Lu gak tau ya Torukmakto ya? Gak tau. Ah udah lah gak jadi. Gue nanya itulah Pak Titi Blas. Dia sebenarnya kecewa. Kenapa? Dengan Kaleb di Dewa. Kenapa? Kaleb gak aman di posisi naturalnya. Oh iya dia pernah bilang ke gue. Pernah bilang ke gue. Gue pikir dia mau bawa. Tadi kita ngobrol ya. Tadi kita ngobrol. Gue pikir dia mau bawa Kaleb ke timnas. Terus mainin posisi natural. Dingatnya enggak. Pembohong. Kadang. Jangan. Gak mungkin. Jangan diopininya. Jangan di situin. Iya memang waktu sebelum. Beres gue dari FIBA. Yang kemarin di Arab itu. Jordan? Iya di Jordan. Itu kan Coach Toro memang manggil gue. Kayak apa. Kaleb you have to start. To play your real position. Hah memang apa posisi? Play 3. oh iya iya iya, tapi kan gue kan gabisa misalnya ke pelatih gitu minta tol, ke coach bedoh gitu, coach gue mau main posisi tiga kan gabisa kan sesuai kebutuhan kita kan iya harus sesuaiin dengan kebutuhan dia juga, jadi ya menurut gue sih tidak ada salahnya gue bisa beberapa posisi juga gitu jadi ya, pandangan beda-beda lah itu, pandangan coach teruk kayak gitu, gue juga gak nyalahin, pandangan coach bedoh begini, pandangan gue gini, gak ada yang salah sih jadi memang, ya kalo ditanya timnas ya kecewa, tapi kan dia punya pendapat sendiri gitu, ya udah, gak usah di, gak usah maksudnya gue gak usah di, wah gimana ini gue gak, biasa aja pada dasarnya emang kita sebagai pemain sebenernya pengen main di posisi kita lah ya, sebenernya ya maksudnya, karena kita udah nguasain nih, karena situ segala macem tapi kalo misalnya diubah, ya kita gak bisa nolak juga kayak lu kan terakhir-terakhir jadi main posisi empat gitu ya dan itu susah? susah pasti, lu udah nyaman di lima gitu, tiba-tiba gitu susah banget gitu susah makanya susah gak makanya makanya tapi ini mengecewakan sih kalo lu sebagai fans basket gue fans basket bukan sih keliatannya dia sih tim pencapa sih tapi kalo lu sebagai orang lu ngeliatnya gimana? ya mengecewakan lah, karena apa dasar pemanggilan pemain-pemain selain Khaled kalo bicaknya data ya? hmm, kalo biasanya ada data ya udah jelas kalian terbaik dan terpemainasi tapi gini, pertanyaannya kalo ada gue juga impactful gak? menurut gue mah gak juga sih? maksudnya tuh? oh? gua lega lah iya sih kayaknya sih kalo misalnya ada gue juga gak impact jadi wow gitu jadi pasti menurut gue sih ya sama-sama aja lah ya sebenernya dipanggil untuk PSC lah ya kalo dipanggil untuk PSC mungkin jadi pertanyaan tapi kalo untuk impactful sih kata gue sih enggak sih iya bener gak akan jadi kecuali misalnya gak dipanggil mungkin Abraham tuh itu bisa impactful sih menurut gue sih tapi dari ya lu kemarin main pas terakhir ya? hmm maksud gue pas lawan Korea waktu sebelumnya ya sebelumnya Korea dulu di Kelapa Gading hmm di Mahaka itu oke loh tapi pas abis itu karena mungkin ada bluetooth segala macem jadi ya lu gak bisa maksimal aja gitu mungkin dia ngeliatnya dari situ juga gitu mungkin mungkin gitu ya balik lagi sih pelatih gak selera pelatih juga kan? iya gitu gak bisa coach me lost ya seleranya ya coach me lost iya oh iya coach me lost iya coach me lost iya coach me lost tapi ya sisi baiknya lu bisa istirahat lebih panjang dong bisa istirahat lebih panjang dan mempersiapkan melawan perawira iya 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 lewat dulu ya lewat ya mas gini mas mau ikut syuting ya sabunnya mas sabunnya mas iya udah gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa tapi selain Kalip kan ada juga yang dipertanyakan gak dipanggil iya iya sama Reggie iya dari Lebe Dua gimana? dua orang itu sebenernya layak gak dipanggil Timnas? opini Lebe Dua aja opini Kaleb dulu deh opini gue iya Reggie dan Visayful Amir sama Lebe gue kalo Yves sih agak susah ya kalo gue gue jujur aja maksudnya di posisi dia mau ngeganti siapa iya iya kita kan kalo kata gue si Timnas ini pasti udah dibayangan udah ada 12 nama iya menurut gue untuk seleksi doang mungkin dia mikirnya udahlah yang muda-muda aja siapa tau bagus gitu toh yang dipanggil ini 12 ini lah yang pasti jadi menurut gue sih mereka udah punya udah pegang 12 nama jadi yang muda-muda ini tuh untuk bisa melanjutkan tongkat estafetnya itu loh nanti untuk si game-si game berikutnya jadi kalo manggil Yves ini kata gue susah mau saingan sama siapa gitu maksud gue iya Reggie tapi gue tau toro lah Reggie tuh bisa jadi slicer gitu ya tapi gak bisa nembaknya itu menjadi kekurangan dia gitu iya iya sedangkan kalo kita liat tipe-tipe main di toro kan yang bisa kombo gitu bisa shooting, bisa dribbling, bisa main pick and roll contohnya Agassi, Bram, Pras gitu ya Hardianus gitu ya si Widhi, si terakhir tuh Yuda terus ya yang pure slicer gitu kan cuma si Arki gitu Arki Wisnu itu sih terus pro dan kontra soal Kevin gitu kalo gue mah setuju si Kevin dipanggil karena sekarang lo mau ngambil siapa gantiin Kevin kalo pemain kombo bisa main 3 main posisi 4 banyak misalnya contohnya Arki bisa kan main 3 Juan bisa misalnya ya gue dikit-dikit bisa gitu kalo pemain bisa kombo 4-5 siapa lagi main posisi 4 main posisi 5 siapa deh siapa lagi ngomong aja ga ada lagi Patrick Nicholas terlalu pendek kalo gue Kiang Lim Kiang Lim mainnya terlalu 4 dia eh terlalu 5 ya cuman bisa dicoba maksudnya 3 point gitu loh Kiang Lim bisa bisa berapa kali berapa kali maksud gue gue nampil di clutch ya kita cuman belum yang terbukti banget di clutch game gitu lu bandingin sama Kevin gitu ya yang nembaknya udah bisa dalam clutch game di final di SM final semuanya konsisten gitu terbukti gitu ya terbukti bisa nembak gitu orangnya jadi memang susah posisi si Kevin ini butuh-butuh ga juga ga ada juga sebenernya ya udahlah ga keliatan gitu tapi sebenernya kalo butuh kalo misalnya lagi emergency gitu misalnya posisi 5 nya lagi fallout eh lagi atau ga fall trouble gitu ya si Vincent si Lester atau ga siapa si Bolden gitu ya kevin bisa main 5 gitu bisa gantiin main 5 gantiin nafas dulu lah ya gantiin nafas dulu gitu jadi memang butuh si si jadi 11 pemain nih kevin tuh harus ada nih satu nih menurut gue memang jadi beruntung lah di Indonesia cuma dia siapa lagi gitu jarang ya soalnya jarang soalnya rare rare iya makanya kalo gimana tapi menurut lu gimana menurut gue ya si Reggie dan si si Shaiful Amir gitu kalo if iya dia harus komplitin tembakan tembakannya lagi gitu kalo sama kayak lu kalo if ya maksud gue ya siapa yang mau digeser gitu ga ada juga even pras juga iya dia ga bisa bawa bola terus nembak juga masih ini cuman memang di hangtua dia bisa step up kayak gitu ya karena memang iya siapa lagi gitu selain dia gitu terus ada juga kalo Reggie Reggie menurut gue lepe ya kalo Reggie gue agak ga begitu sepaham sama lu nih kalo Reggie karena Reggie menurut gue kalo lu bawa pun kan ada pemain yang tipenya ginlab lu misalnya dari cadangan pun sekali dua kali lu bikin foul lu apa itu jadi bisa merubah game merubah momentum juga iya nah Reggie mungkin bisa di game changer iya bisa juga karena kalo lu buntu segala macem lu ga bisa main apa-apa udah take aja ada mungkin yang kayak gitu cuman gua ga tau kan itu beda beda pandangan aja menurut gue kalo Kevin ya Evin sih sebenernya kalo gua sih memang ga ada yang nembak tiga memang jarang ya maksudnya big man di Indonesia gitu cuman kalo Kiang Lim menurut gue dari sisi ribonnya lebih kebantu gitu Kiang Lim bagus ya bagus gitu kalo Kiang Lim dipanggil gua setuju juga sih karena dia range-nya panjang tangannya panjang segala macem jadi dia udah punya modal itu menurut gue dan tinggal dikembangin aja Kiang Lim bagus iya sih ya plus minus lah makanya tergantung beda-beda pendapat sih ya memang cuman gua kan ngeliat Toro nih ya gitu lah tipe mainnya kan di Toro pejik gitu ya ya kalo gua liat sih hampir-hampir sama gitu lah maksudnya tuh butuh combo guard gitu loh yang bisa segala Reggie bisa sih kalo kata gua sih sempet mikir itu kan si Reggie tuh jadi point guard terus kan jangan jadi point guard malah ngegantiin si Abraham gitu di posisinya si Abraham gitu yang jadi slasher gitu lah sekarang Hirdegard di Indonesia juga banyak banget kok banyak banyak iya lah cuma ya kan sekarang kan kita harus patokannya kan si Abraham nih iya sih si Abraham ini memang udah jadi ini lah ya jadi apa ya patokan ya barometer barometer ya harusnya Agassi sih bisa sih itu Agassi bisa cuma dia nggak tau tuh angin-anginan tuh iya tapi ada yang dipanggil dari Amerika siapa ya Fatih nah itu siapa sih gua juga nggak tau gua itu dulu pernah main yang pasti udah di ambil pasti sama tim-tim itu tuh dua itu tuh iya lah dua itu siapa dua ketebak sama gua dewa dewa dulu pernah terlayal di pinji dulu Fatih tau kan itu gua juga ini mah tapi harusnya tuh Fatih nggak diboki tapi jangan dong siapa? doi iya waktu itu masih kecil banget belum ke Amerika waktu itu masih di Jakarta aja cuma memang udah keliatan dari dribble dari syutingnya oh potensial lah ya potensial ya berani-berani nih gantiin Kaleb di timnas ini siapa deh? tapi ini tadi Kaleb ya agak kecewa lah sama tiket tidak kepanggilan dia di timnas karena lumayan cuma lumayan duitnya kalo udah punya keluarga gini jadi duit apa-apa ya? aduh kacau money for Reddit kayak lu yang penasaran tuh Derrick ya penasaran ya pengen liat Derrick sih aduh udah kayak gimana sih si Derrick gila sih dia bagus sih tiktoknya bagus rajin dia tiktok? di tiktok rajin gua gak tau mainnya mau nonton basket gua gak nonton gue semoga lah semoga 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 ya kalo highlight ya di Pratama juga bagus highlight mah iyaa 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 kemelki mulu tapi mungkin kalo pemanggilan dipanjangin jadi 40 nama gitu gua yakin kepanggil sih itu V Vishaiful Amir bahkan itu si pemain NSS siapa? yang Papua Hengki Hengkiin Vandi iya rambutnya bagus ya iya bisa gitu terus apakah berarti gak usah ditanyain gitu-gitu anji semuanya tiba nah terus lep dari apa namanya ini kita udah udah inilah ya udah udah basket udah selesai ini obrolannya sekarang berhubungan kalian berapa ya lu kan beda tim lu kenal gimana sih? gak pernah tim bareng selain tim nas pernah dong eh tim nas selain tim nas dulu tuh kita mencetak sejarah loh satu-satunya tim POM ASEAN yang meraih medali perak kita tapi abis itu mas lo iya abis itu dapet emas sih yang upeh-upeh lah kampret gak gua ama Kaleb tuh awalnya di pon ketemu pon ketemu cuman dia masih sombong sama gua iya belum deket lah belum deket lah lu kan dulu Kampung deh Kaleb Bandung iya sebetul lu jabar coret deh pok iya dulu gua kenal sama Kaleb disitu terus POM ASEAN POM ASEAN POM ASEAN se-team se-team POM ASEAN terus kita ke tim nas 2013 tuh bener Myanmar ya Myanmar Myanmar gadau total habis itu kita se-team lagi 2018 2018 lama lama gua banyak gua banyak vakum lah 2015 2017 vakum sederanya karena? karena apa? gua kan cedera CLS ACL karena? karena apa ya? karena apa? karena udah mulai udah mulai udah mulai apa? udah mulai di Surabaya gitu maksudnya iya udah mulai di Surabaya orang gua bukan di CLS lu salah kan infonya di Satewacana gua masih di Bandung itu gua tinggal iya iya salah lu salah lu ini cerita siapa? cerita lu kali kayak gitu lah pokoknya delta delta eh ref tapi setelah basket udah udah berapa tahun sih lu berarti? 10 tahun ya sekarang? di profesional aja? iya 2014? 8 tahun berarti? 8 tahun ya 8 tahun di profesional ya pasti udah ngerasain terus lu nikah nih sekarang kehidupan atlet setelah menikah gimana? iya menurut lu kehidupan atlet setelah menikah iya setelah menikah kan pasti beda enak lah kenapa enak? enaknya kenapa? ya enak gua di rumah udah ada yang ngurus gitu ya udah ada yang ngurus terus udah tau jadilah semua terus ada yang dukung gitu kan apa-apa tuh ditanya lah maksudnya tuh lebih intens lah agaknya terus kan ketika kita lagi penat gitu kita bisa execution gitu kan nah itu penting juga lah execution iya iya penting ya iya lah lagi penat kalo dia ada juice dikasih juice gua iya enak kan? juice istri gua paling terkenal mm juice segading serpong ini iya loh mm juice iya kenapa nanya gitu dari lu? beban emang Mika lu? enak gua bukan emang ada apa sih di dengan emang biasanya ada soalnya kan banyak ya kayak misalnya kan banyak nih yang habis married tiba-tiba performanya bisa turun siapa contohnya? maso sih? ga lah ya kan ada aja yang kayak gitu ya contoh-contoh dong ya ga usah di contoh pemain ya anjir gua gak tau siapa gak apa-apa dong kalo di luar lah kayak dulu Alehan Repato jadi bola main bola iya makanya gua gua pengen nanya gitu setelah menikah nih perbedaannya apa gitu sebagai atlet bahagia sih day bahagia sih kalo gue bahagia sih kalo gue kayaknya ada masalah deh tidak ada tidak ada jadi beban gitu tidak ada jadi beban cuma cuma ini yang beda tuh pengambilan gua keputusan untuk gua ngambil tim misalnya gitu nah itu tuh yang gua mau tau itu maksudnya waktu gua ngambil tim misalnya gua memilih tim Dewa United gitu ya ya gua ngambil keputusannya keputusan yang terbaik buat gua berdua lah contohnya dia kan udah kerja juga di UPH nih jadi dosen ya gua gak mikirnya tuh aduh gua gak bisa eh apa udah gak pikir si main di Prawira gitu aduh udah kejauhan gitu main di Surabaya di Pasifik gitu udah kejauhan main di Satyawacana gitu udah kejauhan udah di Pasifik lu kenapa ketawa lu kenapa ketawa lu gak tau lu gak tau Pasifik diambil ini diambil siapa? Abu Dhabi ketawa iya bagus iya gua ketawa kan gua seneng gua ketawa kamu gila ketawa gua seneng kita kan lu gak pernah tau siapa tau siapa tau diambil alih lo ya pokoknya gitu lah pengambilan-pengambilan keputusan gua soal gua akan main dimana itu berpengaruh lah itu aja sih pengaruhnya sih kalo misalnya pengaruh ke performance gitu-gitu ya tergantung tergantung orangnya sama tergantung istrinya juga kalo istrinya dikit-dikit mau tambahan apa ini gak boleh gitu gitu kan ribet juga gitu wang dapur dulu lah gitu untungnya istri gua ngedukung banget lah ngedukung banget gua di basket gitu terus kemarin bubble juga kan dia setia menunggu gua gitu ya ya dia ngakunya setia sih tapi setia lah yakin lah gua lah jadi worry sendiri gua yakin lah iya ya iya gitu lah sebulan gila kalo gak dukung sebulan menurut gua ya itu yang gua masuk-masuk gitu ya jadi waktu sebulan kalo gak dukung kan pasti apa-apa video call gak percayaan segala macem kan nah itu yang agak susah sebenernya dan tapi kalo istri lu dukung sih ya bagus gitu taruhnya ke performa juga kalo lu gimana? setelah menikah berubah? gua sih jujur aja berubah lebih sering ke Gawijaya ya? gak juga berubah dalam arti kalo setelah menikah kalo duluan sebelumnya gua tuh mau kemana aja yaudah gua gak usah izin gitu kan itu dia bener sih waktu-waktu main sama anak-anak gitu ya pusing sendiri gua kalo dirumah mulu gitu awal-awal adjustment itu aja yang susah gua nongkrongnya ya lu? nongkrongnya yang susah gitu iya bener sih makanya lu ngonda yaudah itu ada berita lu ngonda deh ya? iya dulu sampe ngonda gua sumpah dirumah gua gua malu lu itu apa? baca berita itu? lu yang bikin anggih lagi ngobrol-ngobrol dicatet dimasukin redaksi sama dia sialan harusnya gua dapet ya duitnya udah apa duit? sialan banget jadi ya ya itu ya plus minusnya ya cuman banyakan plusnya lah banyakan plusnya kayaknya cobain dulu gak usah gak usah kayaknya cobain dulu makanya nyucil rumah sini gitu yaudah gitu ya kali ini ya kayaknya kayaknya unok-unok Kaleb juga udah keluar disini jadi ya mudah-mudahan Kaleb semuanya dengar lah ya sampe berkuasa dan di play off mudah-mudahan ya gak wajib tentang sih Kaleb ya wajib tentang tunggu aja kabarnya itu aja nih ya untuk yang nonton ini tunggu aja kabarnya ada kejutan dari Dewa United menggemparkan belantika bola basket Indonesia ya ha? apa? apa? gitu lah minimal Dewa ga ada matinya deh minimal kayak gitulah Dewa United champion 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 kok lu ga? berapa deh? siunnya final siunnya final siunnya final tapi dia ngerti-ngerti-ngerti lohon sekarang performanya ini bagus ya efektif ya berkat lu katanya dia latihan-latihan lu ya sedikit aja tapi sama deh yang berwokan deh center page abi eh mirip-mirip dia ya? iya mirip dia mukanya itu mah udah solid itu lu gausah ngomong lagi bagus dia bagus bagus ya? bagus gua inget waktu lawan PJ kemarin gua giniin ke si Leo eh Leo Leo Ruki nih Ruki nih sikat-sikat gua gituin kan gua kan kadang-kadang suka gitu lah ngejailnya ini Abi nih, Abi PJ nih Abi PJ depan mukanya gini leh 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 Ruki-Ruki lah abis itu mainnya bagus mas mau lewat lagi dong katanya mas gapapa 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 sabun iya gapapa gapapa soalnya soalnya anaknya anaknya mau lah gitu tapi dia muda deh ha? muda ya Ruki lah masih lumayan dia berwokannya dia ya berwokannya gua udah dari SMP gua udah berwokan ya iya sih anjir tapi last toble itu lah deh dia siapa? ui dia tebal banget sih masih umur ya? iya anjir ya itu kan Adi dulu apa? Adi tuh aslinya, dia kan ngakunya 92 kan? iya 93 iya lu kan ngakunya 93 kan? iya ngakunya emang beneran kayaknya emang ga mungkin sih masih umur gua berani nih depan ini nih ha? iya soh 93 gua oh dia udah opes lu 88 gitu ya muka-mukanya 88 gitu kalo lu kan emang keliatan nyulung umur iya dari ini ya dari hairline gua ya anjir dari teras herinya gitu ada teras herinya teras herinya itu tatakan itu kan sama yang bertingkat tingkat ya teras herinya tapi tolong tolong edit ya rambut tolong edit yaudah lep kita ya lep ya oke sukses di The United supaya tahun depan bisa pindah ke PG oke ya oke thank you teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya bye siap selamat menikmati oke 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 oke